Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Senang sekali saya Enggar Trisna hadir di studio ini dalam acara Sarung Mi Santai seru bareng Man Ice Paset Baik pada hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa Wajah baru dan saya juga sebenarnya agak deg-degan ini karena atasan saya ini kayaknya ya Baik saya akan membacakan profil beliau Tempat tanggal lahir Pulau Karanrang, 19 Agustus 1979 Beliau ini dari MTS 2 Tanah Laut Riwayat pendidikannya SD 30 Karanrang di Sulawesi SMP juga di Sulawesi SMK-nya SMK 1 Kota Baru lulus tahun 1999 Nah kemudian beliau S1 Epkip Unlam Banjarmasin lulus 2003 Beasiswa Proyek JSE Depdiknas 1999 sampai 2003 S2 SPS UP Bandung lulus 2011 Beasiswa Dirjen Pendis Depak RI 2009-2011 Beasiswa semua ya guys ya ini pintar loh guys Terus Bapak ini lagi menempuh S3 dokter luar biasa Kemudian penghargaan apresiasi beliau Penghargaan sebagai pemenang satu guru MTS dalam kompetisi guru Kepala Pengawas Teka Nasional tahun 2013 Anugrah Apresiasi Pendidikan Islam API dari Menteri Agama tahun 2013 Kemudian Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2017 Luar biasa Baik Teman-teman kita, kita dah sambut Narasumber kita hari ini Kita sambut Bapak Muhammad Nor SPD MPD Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bapak Selamat datang di Man Uce Pasir kita Kabar baik guys Bagaimana Pak kira-kira sampai disini Gimana rasanya dengan wajah-wajah kami yang baru ini Wah dasyat Ini adem Jadi Bapak ini lagi menempuh S3 Terus Bapak ini lulus Dan akhirnya sebagai nahkoda kita di Man Uce Pasir Bagaimana Bapak perasaannya Bagaimana perjalanan Bapak menuju ke sini Dan Bapak masih menempuh S3 ini sampai sekarang Iya Ini challenge bagi saya Dan bagi semua Prosesnya panjang Tapi berkat sabar Alhamdulillah Saya tiba disini Dan Insya Allah Kita akan terus Melakukan perbaikan Sejak hari pertama Dilantik Kemudian sudah langsung start kerja Alhamdulillah Dan diselah-selah kesinggungan Akan menyelesaikan program dokter di UIN Antasari Bajar Masin Sao Oke Pak Perasaan Bapak ketika dilantik disini Ada Ini enggak Pak kira-kira Kebayang enggak Bisa jadi Kepala nakoda kami sekarang Gimana ya Campur aduk sih Saya merasa Bahagia Terharu Dan juga Ini Karena saya suka Kompetisi Ini adalah tantangan yang luar biasa Ternyata Man Ica itu Begitu dasyat luar biasa Tidak terlalu bayang Di pikiran saya waktu itu Saya pikir Man Ica itu Biasa-biasa saja Oh ternyata setelah masuk Berkolaborasi dengan teman-teman disini Di hari pertama Dan ini sudah hari keberapa Luar biasa dasyat timnya Luar biasa Super tim Oke dasyat Iya Jadi Pak Bisa Bapak ceritakan sedikit Mungkin perjalanan Bapak Bisa dapat beasiswa S1 S2 bahkan sekarang Terus Bapak bisa ikut tes juga Jadi Man Ica Kepala Man Ica Kan luar biasa itu Pak kami ini Sebagai guru-guru juga Mungkin Sangat termotivasi Ya itu Awalnya kan saya suka kompetisi Saya suka tantangan Saya suka mencoba Jadi setiap peluang yang ada Yang saya pahami Dan itu memang selaras Dengan bidang saya Saya akan maju Dan berkompetisi Nah prosesnya memang Tidak mudah Tapi insya Allah Karena ada kemauan Dan perjuangan yang sungguh-sungguh Akhirnya bisa Tantangan terbetulnya Ketika studi Ya Harusnya Tahun lalu mungkin Saya sudah selesai Karena program dokter saya itu Biasiswanya 3 tahun Program dokter ini Biasiswanya diberikan oleh Kementerian Agama Programnya namanya Program 5.000 Dokter Mora Memang Kalau kita pikir-pikir Sulit untuk meraih Biasiswa Tapi kalau ada kemauan yang Bulat Seolah Ada jalan Selalu ada kemudahan Itu yang saya alami Dan Ini juga mungkin karena doa Banyak orang Khususnya Ibu saya Luar biasa beliau Dari awal Memang Sejak Sekolah itu Saya merasa Ada tangan-tangan Yang tidak terlihat Yang bekerja Yang membimbing saya Untuk kemudian bisa Meraih Biasiswa Di SMK misalnya Ada Dari SuperSmart Waktu itu tidak Benitu familiar Dapat Biasiswa Lalu kemudian Di S1 Ada Biasiswa dari Proyek Biasiswa Junior School of Education Itu Biasiswanya full Jadi Menariknya Karena Biasiswa Full Dapat living cost Begitu Tidak bayar SBP Selama Empat tahun Akhirnya saya memutuskan Untuk Bukan cuma kuliah Tetapi juga Di semester lima Ini juga Mungkin bagian lain Saya sudah menikah Dengan teman saya Jadi teman saya Seklas Dia juga Proyek Biasiswa Pada jurusan Program studi yang sama Kami memutuskan Untuk menikah Lebih awal Di semester lima Setelah lulus itu Keinginan untuk Melanjutkan Sebenarnya tidak ada Belum ada Belum Kenapa? Karena kami tantangannya Langsung kerja Kerja di Salah satu SMA Di Kota Baru SMA Baru Pamukkan Utara Dekat dari Kaltim Perbatasan Kalsa Kaltim Nah Di sini Kami mendapatkan Pelajaran yang berharga Bagaimana menjadi guru Yang sesungguhnya Di situ kami dapatkan Karena kami guru Yang baru Ya Di jadisnya Yang begitu tinggi Dan di situ Kami ditempa Kurang lebih Ya Satu tahun setengah Mungkin Karena setelahnya Saya lulus Calon pegawai negeri Di tanah laut Pada kementerian agama Itu dulu Ya Oh ya baik Pak Jadi memang Banyak dukungan-dukungan Yang luar biasa ya Pak Di sekitar Bapak ya Dari orang tua Khususnya Belahan jiwa Bapak ya Terus Target Pak Rencana awal Bapak Apa kira-kira Begini Mbak Ingan Jadi Menjadi kepala Manice itu Beda dengan Kepala Madrasa Biasa Manice ini Kalau boleh dikatakan Etalase terdepannya Kementerian Agama Manice itu Sebuah Impian besar Untuk generasi Yang akan datang Generasi yang Tidak saja Cerdas Dalam ilmu Pengetahuan Dan teknologi Tetapi juga Beriman dan Bertakwa Nah ini Dan Menice menjadi Hal yang Sangat Penting Posisinya Ya Diharapkan untuk Mampu melahirkan Generasi-generasi Pilihan Insan-insan cendekiah Sebagaimana harapan Profesor Bahar Bintus Habibih Yang beliau adalah Pendiri Pencetus Jadi Jadi Karnanya Kami tidak bisa Kerja biasa Kerja yang dilakukan Adalah kerja yang Luar biasa Kerja yang Tidak biasa Itu Ya kerja yang Memang Kalau Orang mengatakan Itu Kerja Gila Gila itu Artinya tidak normal Ya Jadi Yang pertama Kali saya lakukan Setelah dilantik Itu adalah Saya menyatakan Kepada Atasan saya Pak Direktur GTK Madrasa Saya siap Untuk Membersamai beliau Dan dalam Kebersamaan yang Dua hari itu Mengiringi beliau Di perjalanan Ke Balipapan Kemudian Beberapa tempat Di Kementerian Agama Didatangi Kami Banyak belajar Bagaimana Menjadi seorang Kepala Madrasa Yang baik Menjadi seorang Apa ASN Yang kinerjanya Melakukan Loncatan-loncatan Prestasi Itu mungkin yang perlu Kita highlight Jadi Kami diajar Kami dibina Diberi keteladanan Bagaimana Memberikan layanan Dengan loncatan-loncatan Prestasi terbaik Dalam kinerja Gitu mbak Jadi pak Bapak ini kan Dari profilnya Saya baca Sulawesi pak ya Tapi karena kita Sudah familiar Dengan beliau itu Kayaknya terlihat Ya di orang Kota Baru Jadi orang Kahlsel ini Ya pak Ceritain pak Kenapa Kenapa bisa Pergi ke sini Atau Menemukan belahan Hatinya Ini Dari SMK Atau gimana Gini Saya Sebelumnya Punya sisi Yang Boleh dikatakan Tidak begitu Bagus Dalam studi Ketika lulus Dari sekolah Menengah pertama Saya diharapkan Oleh orang tua saya Untuk menjadi pelaut Jadi Dimasukkanlah Di sekolah pelayaran Di balai Latihan Pelayaran dasar Di Marumbu Sempat sih Disitu ada latihan Kursus Dan lain sebagainya Untuk menjadi seorang pelaut Dan dapat sertifikat Untuk melaut Sempat melaut Menemani Almarhum Ayah Yang luar biasa Semoga beliau diampun Saya dididik Untuk menjadi seorang pelaut Segaligus menjadi seorang pedagang Kami Menyewa kapal Untuk kemudian Berlayar Dari Kalimantan Selatan Tepatnya waktu itu Di daerah Gintab Asam-asam Kayu Dibawa Ke Pasuruan Begitu Seterusnya Sempat beberapa kali Kalau boleh dikatakan Ini adalah Pekerjaan yang enak Karena saya menjadi juragan Saya menjadi pemodal Di kapal yang disewa Kapal kecil Kapal dengan tonasi Sekitar 30 kubik Nah ini Kerja saya waktu itu enak Tapi saya kemudian Menemukan sesuatu yang berbeda Ketika kapal itu berlabuh Dan menunggu untuk proses Bongkar dan muat lagi Saya melihat Ada banyak orang Berseragam Putih Abu-abu Nah Disitulah hati saya merasa Ini gak bener ini Kayaknya saya harus sekolah lagi Itu Tentan ya Disitu kemudian Saya mengajukan Setelah Proses yang Kesekian kali Ke orang tua Untuk Keinginan untuk sekolah lagi Jadi saya sempat Kalau hitungan akademisnya itu Dua tahun Setelah sekolah menengah pertama Itu tidak Tidak sekolah Jadi dua tahun Nah Pengalaman yang menempa saya Untuk kerja keras Kemudian Bagaimana Tantangan hidup Itulah yang membuat saya Aktif Dalam berbagai kompetisi Kemudian oleh Almarhum orang tua saya Tidak langsung dimuluskan Dan begitu saja Ini Proses yang lama Untuk melobbynya ini Untuk meyakinkannya Beliau beranggapan Bahwa saya lebih baik Menjadi seorang pelaut Pedagak Karena itu Masa depannya lebih bagus Dan waktu itu memang Penghasilannya luar biasa Kalau boleh dikatakan Sekali lagi Saya itu Boss Waktu itu Pada umur yang muda Saya sudah jadi boss Umur saya waktu itu Sekitar 16 Sekitar 16 tahun Mungkin ya 16 atau 17 Saya sudah memegang Uang banyak Karena Kerja saya Menerima uang Dan kemudian Mentransfernya Menerima Itulah Yang dilakukan Dan Enak Untung Bapak Betah di kerjaan Masih Bapak Masih mau menuntut ilmu Nah ini untuk Generasi-generasi menilial ini Kalau sudah lihat uang Sudah menghasilkan uang Nah itu Pak ya Jangan putus Di situ aja Kita bisa lagi Mengolah Kan kita bisa Masih menuntut ilmu Sampai ke negeri Cina Betul ya Pak Yanurya Betul Coba lanjut lagi Pak Jadi Kesadaran untuk belajar Atau sekolah kembali Secara formal itu Itu memang Karena lingkungan Yang kita Lihat sehari-hari Di pelabuhan itu kan Tempat lalu-lalang Anak-anak SMA SMK Waktu itu Boleh jadi Waktu itu ada Anak madrasa juga Waktu itu saya belum Mengenal begitu Dalam tentang madrasa Nanti kemudian Saya akan mengenal Madrasa itu Secara lebih Jauh Itu ketika sekolah Di Kota Baru Nah Kesempatan untuk Sekolah kembali ini Bukan sesuatu yang Mudah bagi saya Untuk didapatkan Karena izin dari orang tua Itu tidak ada Beliau bersikuku Lalu kemudian Saya mengajukan Semacam permintaan Ya tidak apa-apalah Kalau memang Tidak ingin dibiayai Saya akan mandiri Saya sekolah Dengan mandiri Dan itu berarti Saya harus Menanggung Biaya saya Biaya sendiri Hidup sendiri Dan seterusnya Ya ini Ini yang Saya harus lakukan Dan karena itu Saya harus mengajukan Permintaan bisnis Kepada orang tua saya Iya betul Lalu kemudian Saya mengajukan ke orang tua Tolong Dimodali Jadi tidak usah Dibiayai Setiap bulan Tapi dimodali Waktu itu Pada tahun 1996 Di kota baru Itu mudah Untuk mendapatkan uang Saya lihat Orang-orang muda Dapat uang Dengan cara ojek Ojek waktu itu Belum banyak Dan Penghasilan Bagus Alhamdulillah Dan itulah yang saya lakukan Jadi siang hari Pagi hari Sampai siang Saya sekolah Sore hari Saya bahkan Kerja Nah kerja Ojeknya itu malam Jadi saya mengajak itu malam Di depan bioskop Waktu itu Di kota baru Ada bioskop Penghasilannya Cukup Bahkan mungkin Waktu itu Lebih besar Penghasilan ojek Daripada guru Kontrak Waktu itu Saya tahu Karena saya kan Beberapa kawan ojek itu Ada guru Teman-teman Ada teman guru Jadi Nah Sudah kan Bapak malah Waktu itu ya Saya turun Menjadi tukang ojek Ya Itulah hidup Itulah pilihan Sampai Dari situlah kemudian Setelah saya Diterima di Waktu itu Namanya Peralihan Dari sekolah Menengah ekonomi atas SMK Kayak SMK Itu disitu Saya diterima Ketika saya masuk Sudah jadi SMK Disitulah saya Kemudian Betul-betul Menempuh pendidikan Secara serius Tetapi Memang saya harus Ekstra Karena berbagai waktu Siang hari Saya harus sekolah Malam hari Saya harus mulut Dan itu Tidak sebentar Saya mulutnya itu Sampai tengah malam Karena bilir itu Bukannya Biasanya sampai larut malam Nah ini Banyak suka lukanya Disitu Tantangannya juga banyak Baru biasa ya Aduh Pokoknya kita Sangat Sangat Termotivasi Dengan Cerita Dan pengalaman Beliau Pokoknya ini Untuk Generasi-generasi Melenial Anak-anak Manice Pasir Khususnya Jangan Mudah Langsung Puas ya Pak M. Nur ya Jadi Coba terus Coba terus Baik ini mungkin Terakhir kali ya Pak ya Karena ini sudah Panjang lebar Ceritanya ya Dari kecil Di Sulawesi Ke Kota Baru Menempu S1 S2 Akhirnya S3 Uwin ya Entah Sari Baik Ini Pak Harapan ke depan Untuk kami Para siswa Guru Dan untuk Manice khususnya Di awal Saya melakukan Komunikasi Dengan kawan-kawan Di Manice ini Dengan berbagai Bidang Mulai dari Keasramaan Kesiswaan Akademik Terus Sarana-prasarana Dan lain-lain Dan yang lain Saya selalu mengatakan Bahwa kehadiran saya Di sini itu Untuk Membawa kebahagiaan Tetapi Dengan satu misi Target Untuk Mewujudkan Visi Madrasa Gitu Jadi Itu Masya Allah Target saya itu Di awal Yang paling Pertama kali Harus Direalisasikan Adalah Kebahagiaan Warga Madrasa Apakah itu Siswanya Peserta didiknya Guru Dan tenaga Kependidikan Dan karyawan Namun Tetap kita Komitmen Pada Pencapaian Target Memujudkan Visi Misi Madrasa Jadi ini Adalah Wajah Baru Kepala Madrasa Kita Manice Pasir Semoga Kita semua Di sini selalu Diberi keberkahan Sehatan Untuk Tetap Memajukan Visi dan misi Manice Pasir Mungkin Ada sepatah Dua patah Kata Sebelum Closing Kita Pak Oh iya Mbak Endar Jadi Manice Itu Dasyat Bukan Karena Fasilitasnya Yang lengkap Saja Tetapi Karena memang Sumber dayanya Yang bermutu Tinggi Jadi Manice Bermutu Tinggi Itu Karena Memang Visi Misinya Yang luar Biasa Dan itu Sudah Dari 23 Manice Se-Indonesia Saat ini Itu Rata-rata Mampu Mewujudkan Visi Misi Tersebut Jadi Siswanya Dia Tidak Saja Berilmu Pengetahuan Dan Teknologi Beriman Dan Bertakwa Tapi Juga Yang paling Penting Itu Anak-anaknya Mengwujudkan Tiga Slogan Utama Yaitu Yang pertama Manice Itu Berprestasi Yang kedua Mandiri Dan yang ketiga Islami Ini yang Luar biasa Dan Di setiap Tahapan Proses Untuk Mewujudkan Ketiga Slogan Ini Manice Selalu Terdepan Dalam Prestasi Karena Memang Kita Bekerja Bekerjanya Tidak Biasa-biasa Dan hasilnya Pun Luar biasa Amin Baik Kita tutup Closing ini Dengan Suara Merdu Dari Pak M. Nur Oke Berakit-rakit Kehulu Berenang Ketepian Sakit-sakit Dahulu Susah-susah Dahulu Baru kemudian Berbahagia Satu buah lagu Yang Persembahan Satu buah lagu Apa Pak Gimana ya Suara aja Sudah Jadi ini untuk Para generasi Melenial Pak Jadi Jangan cepat puas Bersakit-sakit Dulu Bersusah-susah Dulu Baru Bersenang-senang Dan ber Bahagia Harapannya itu Baiklah Saya Enggar Trisna Dan Bapak M. Nur Mohon undur diri Dan mohon pamit Dari hadapan Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa